Selamat sore sahabat kebun berkah dimanapun sahabat kebun berkah berada Alhamdulillah Pak siang hari ini atau sore hari ini saya posisi di Mares ya Pak ya Pak Kepala Balai Dan Alhamdulillah saya berjumpa dengan orang yang super sibuk nih sahabat kebun berkah ini beliau Kepala Balai Taman Natal Bantimurung Saraung ya Bulu Saraung saya Sarah dengan Pak Heri nah ini Pak Heri beliau sebenarnya sendir saya sih ya sendir saya jadi tolong ya nanti di subscribe aja karena dia sahabat saya sendir saya akan terkenal beliau nya Pak Heri ini di atas 2000 itu kan sudah iya dek tidak sangat terkenal ini Pak Heri kira-kira Taman Nasional ini tadi kan sempet di kendaraan ya sempet ngobrol kelepasannya ya Pak Heri sekitar berapa 43.000 ya kira-kira potensi apa sih yang ada di sini Pak Heri ya sebenarnya di Taman Natal Bantimurung ini ada tiga ya tiga silukan yang pertama itu sebagai kingdom of butterfly oh butterfly berarti daging terbang ya Pak enggak itu tapung ya tapung ya kerajaan kupu-kupu di identifikasi itu ada sekitar 251 jenis yang berhasil di identifikasi yang berhasil tahun 2011 itu hanya sekitar 130-130 nah ini ada perjalanan selama sekitar 12 tahun itu ada penambahan segitulah kalau dulu ya mungkin di identifikasi oleh yang terbatas juga ya atau mungkin ada pendatang mas ya mungkin juga ada pendatang ya itu baru pertama dilukan butterfly kingdom yang keduanya kingdom of butterfly nah selain kupu-kupu tadi sebenarnya ada beberapa sakwa kunci di sini ada makakamora makakamora itu cerah hitam Sulawesi nah cerah hitam banyak dijumpai lah sekitar sini nih Pak ada kelihatan di sini nggak ada oh iya iya ini kelihatan apa ya sekarang ya terus kemudian ada juga tarsius tersebut tarsius ya itu endemic Sulawesi juga tarsius itu yang kecil kan ya yang kecil kecil banget saya bisa dilihat juga di Pak Tunuang sana itu kemudian ada juga rangkong Sulawesi nah ada lain-lain lah sebeberapa oke oke nah tadi satu ya terus yang kedua itu sebagai ini memang ada sekitar 400 gua mah 400 gua yang berada di dan ini saya yakin banyak ada yang gua terdalam namanya leang putih kedalaman sekitar 237 237 luar biasa ke dalam selesatunya sebagai the spectacular tower khas ada di sini sekitar 20.000 sekian hektare khas tapi bentuknya ini tower oh iya iya diklaim sebagai nomor dua setelah di Cina ada tiga nanti ya itulah mungkin potensi di Bantu Nurung Bulu Saraung nah Bulu Saraung itu bulung-bulung Saraung juga merupakan potensi yang mungkin biasa dilakukan oleh teman-teman untuk penagian tingkat-tingkat semula lah mas kalau kalau di Jawa apa namanya itu ketek Saraung Oh iya lutungkasarung 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 itu keren itu wisi sana ternyata itu nama-nama kalau disini nih salah satu dari site wisata yang dikembangkan oleh nama-nama Jurnal Bantimurung ini ada tujuh tujuh site ya ada tujuh sementara ini tujuh site Seven Wonders paranya di sebelah tujuh site itu ini site Bantimurung Bantimurung kemudian ada lagi kita mungkin ke sana ke arah tiga kiluan lah itu ada site Patunuang Patunuang kemudian kita naik lagi itu ada site Tarahenta Tarahenta atau kemudian naik lagi itu ada site leang putih yang tadi dikuat terdalam Oh iya kemudian yang lain lagi ada leang londrong kemudian ada apa namanya gunung Tersaraung Oke ada tujuh luar biasa nih sahabat kebuburkah kalau ke Maros ya pasti harus pasti ya pastikan itu nah tiketnya berapa sih kalau tiketnya sebenarnya PNBP kita hanya 5.000 tapi karena digelola sama pemerintah daerah include sama tiket kita sama pemerintah 30.000 itu sudah nggak beli-beli lagi tadi ke ke misalkan saya sama ke Bantimurung misalkan itu ada tiketnya sebenarnya kalau di site yang lain sudah pria sudah pria Oke jadi dengan berapa tadi 20 30.000 itu 5.000 masuk ke PNBP dan berolah-olahnya juga ya tetapi kalau yang kita berapa sendiri ya hanya lima ribu lima ribu sesuai dengan tarif PP nomor tersebut Oke berarti murah sekali lah ya 30.000 bisa kemana-mana sudah tujuh wonderful kan gitu disini yang sedih unggul keunggulannya air terjur air terjur nah kita kita coba tengok ya on the spot air terjur apa Pak Heri air terjur ya air terjur terjur air terjur dibalik muruh kita coba kesana ya Mari kita kesana yuk oke oke Pak Jid ya inilah air terjur Bantimurung ini masih dengan Pak Heri ya beneran mengawal dulu ya ha 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 ya sahabat teman-teman bisa kita menyaksikan fotorafel air perjalanan ya ini kebetulan airnya gernih ini Oke ini semuanya masyarakat yang mengelola kemudian ada beberapa kuliner itu masyarakat tapi kita fasilitasi dengan mendapatkan izin dasar mereka langsung supaya legal ada masyarakat disini ya walaupun mungkin apa namanya berada di dalam kawasan tapi masih bisa melakukan aktivitas untuk kemanfaatan di dalam kawasan di dalam kawasan kalau pemda ada pemda sebenarnya ini batas-batas apa dalam nasional ini kalau pemda ada di sebelah sana Oh ya dipapun di pupuk-pupuk kalau ini di dalam kawasan walaupun sebenarnya ini fasilitas yang dipangun oleh bantuan juga ini kalau rata-rata siklus paling ramai itu sebenarnya pas hari lebaran hari lebaran itu per hari bisa sampai 7000-8000 per hari itu selama kurang waktu satu minggu bisa itu warga itu kita kedatangan tamu sekitar ya 5000-7000 lah tapi kalau hari libur hari minggu itu satu minggu ya mungkin hanya sekitar 3.000-2.000 ini memang jenis nih dan ini apa namanya tadi seven apa yang bisa kami kunjungi karena keperbatasan waktu beliau yang luar biasa jadi nanti teman-teman sahabat kuburka datang saja ke taman nasional Bantuan bulu Sarawang bisa ketemu dengan gunung-gunung kita hari ini oke hai 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 ah Hai teman-teman khawatirnya ini jatuh Tidak, oke ini saya berada di apa ini apa namanya ini tempat kanal saya bersama dengan mas takbir ini dengan komunik kelompok kelompok pengolah ekoswisata di kain batimurung ini Pak Heri jadi kenal lah ini bisa cerita KPI itu apa mas takbir ini bergerak di kegiatan-kegiatan ekowisata yang salah satu ini kegiatan konservasi teman-teman serta melakukan kampanye tentang sumber-sumber air yang ada di kampanye wujudnya apa menjelaskan ke penghujung ada beberapa pohon yang endemik disini oh diterangkan disitu oke ini berapa kilometer 200 meter 200 meter itu sambil naik kalau sambil di ini tarifnya berapa 50 ribu satu orang ini dari bantuan oh Taman Nasional berarti mitra ya terakhir ini ya berikan motivasi kepada sahabat-sahabat saya ini ya kalau nanti sahabatnya banyak Pak jadi Bapak jangan lupa untuk mencakretkan gak tambah banyak lagi kira-kira kata-kata yang bisa memotivasi terutama kaum muda untuk cinta lingkungan mungkin ini Pak mungkin ini Pak mungkin ini Pak tapi itu Bapak kenal karena ya menjelaskan hitungan tetap melakukan kegiatan-kegiatan konservasi di area kawasan maju kamar nasional di luar kamar nasional saya gak jelas Pak oh iya memotivasi anak-anak muda ini untuk cinta lingkungan itu iya untuk memotivasi teman-teman untuk lebih cinta kepada lingkungan mungkin ini Pak lebih menjaga lingkungan dan selalu melakukan kegiatan-kegiatan yang konservasi baik itu di dalam Taman Nasional maupun di luar Taman Nasional berarti intinya anak muda harus jaga lingkungan jaga konservasi jangan sampai tidak menjaga hanya katanya pencinta lingkungan tapi ngoret-ngoret buang sama sembarang buang sama sembarang itu gak boleh oleh Pak Tafir ya oke terima kasih Pak Tafir sip terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati